Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Fadil disini di MoCraft Season 4 Oke, jadi sekarang kita berada di MoCraft dan sekarang kalau kalian lihat disini gue sedang berada di bawah Dan di bawah kita sedang memperbaiki, tadi gue setelah memperbaiki ini, apa namanya ya, ini killing chamber gitu kan Nah disini, ada kekelawar, wow, ngapain dah tuh kelelawar ya Oke, ya jadi banyak yang request di komentar kemarin yang di video sebelumnya episode keempat Nah, bagi kalian yang belum tonton nih, kalian yang belum tonton, kalian yang belum tonton ya, kalian yang belum tonton videonya Kalian langsung di kanan atas ini ada link menuju ke sana, kalian tonton dulu itu, abis itu kembali lagi untuk nonton ini cuy, oke? Oke, 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 mantap jiwa Dan sekarang gue bakalan jelasin ini, gue udah ganti ya di komen Eh, 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 kok kira jatuh gitu kan Di komen itu banyak banget yang request pake lava aja, killing chambernya Ya, jadi sebelumnya, di episode sebelumnya itu gue males banget ke nether gitu kan untuk ambil lava cuy Kenapa gue males, ya mager aja gitu kan Dan ternyata di sebelah sini, eh sebelah sini nih Nah ini adalah tempatnya lava cuy, waduh gue gak tau gitu kan Oke, jadi bodo amat dan ya ini udah gue kasih lava, satu lava aja cukup untuk iron golemnya gitu Dan disini, ini tadi gue barusan selesai AFK gitu kan, AFK yang begitu lama sekali, gak lama sih Berapa jam ya, satu jam gak sampe sih, gak sampe satu jam Gue sudah dapatkan ini iron inget sebanyak ini cuy, hampir penuh cuy, waduh Oke, jadi disini, oke dapet tiga Dan ini untuk bunga-bunga ini, gue tuh berencana untuk membuat item sortir gitu kan Tapi ya nanti aja cuy Tapi kayaknya gak bakalan gue buat disini gitu kan Karena ya ini gak bakalan cuy Gak bakalan nutut, gak bakalan nutut apa ya bahasa indonesianya Gak bakalan nyampe gitu kan ke episode selanjutnya gitu cuy Ya disini gue sudah menyiapkan, oh udah gue taruh atas ya Oh udah gue taruh atas cuy Oke temen-temen disini ada update juga nih Disini udah ada villager yang sudah gue pindahin Dan ini gue taruh barrel disini karena gue lupa ngasih di bawahnya Seharusnya ditaruh di bawah situ, nah di cobblestone situ Nah tetapi gue lupa jadi gue taruh atasnya Gak masalah sih, itu gak berpengaruh sama sekali gitu kan Dan ya gue sekarang berencana untuk memberi hadiah kepada member baru ya Member baru kita bakalan beri hadiah Disini gue sudah siapin Kita bakalan memberikan dua member baru cuy Jadi disini kita bakalan berikan ke Oh gak ada yang on cuy Kita bakalan berikan kepada si Servasius sama si Arvian atau si Anz Gaming Wah oke, jadi kita bakalan langsung aja menuju ke base-nya cuy Let's go Oke temen-temen semua Jadi disini ini adalah base-nya Bang Cu Eng Yang kalian tau Nah disini adalah base-nya Servasius Wah Keren sekali disini cuy Oke, ini rumahnya keren ya Oke, bagi kalian yang belum nonton Kalian tonton di channelnya ya Disitu kalian langsung aja Menuju ke link-link yang ada di deskripsi Karena di deskripsi sudah banyak banget itu Linknya para member ImoCraft gitu kan Nah, disini gue mau tepatin ini chest dulu Abis itu kita taruh ini Barang-barang yang sudah aku siapkan gitu kan Disini gue bakalan kasih ini ya Nice Eh, wah gak cukup cuy Oke, jadi gue bakalan kasih dia ini Ini, ini juga Aduh ada Phantom Ah, bodo amat Oke temen-temen semua Jadi disini ada Phantom Waduh Gue diserang Phantom gitu kan Pas ngatur itu ya Dan udah pagi Oke, mantap jiwa Oke, disini gue sudah tata Jadi seperti inilah nanti penampakannya Ini adalah hadiah untuk Servasius ya Thank you banget Telah menjadi member ImoCraft Ya, gue juga member baru sih Oke, jadi seperti ini Disini ada 3 Golden Apple Ada Armor Mending Protection 4 dan Unbreaking Dan disini ada Protection Mending Fire Kok Fire Aspect? Oke lah, gak masalah Gue kasih juga Fire Aspect lah Kayaknya yang satunya Punyanya Arfian Nanti gak bakalan ada deh ya Fire Aspect-nya ya Karena gue juga gak ada Gue cuma punya satu gitu kan Dan kebetulan di inventory gue gitu cuy Jadi ya, udah amat gak masalah Dan sekarang kita lanjut lagi Untuk menuju ke Base-nya si Siapa namanya? Si Arfian Atau si Anx Gaming gitu kan Kalau kalian bisa Kalau kalian bisa Apa? Bisa mengerti Maksud saya gitu Gue yang belum ngomong jadinya Oke, jadi kita menuju Ke base-nya terlebih dahulu Let's go Oke guys Jadi disini gue sudah Sampai di base-nya Bang Dhani Tapi kita gak bakal menuju Base-nya Bang Dhani Tapi kita bakal menuju Ke base-nya Si Arfian Wow 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 Project-nya udah besar-besaran Wah keren ini ya Ini anak keren banget dah Oke Eh bentar Ngomong-ngomong ini pake apa ya? Pake Iron Block kah? Bentar-bentar Gue berhenti disini dah Ini pake F3 dulu Oh bukan Iron Block ya Ini pake White Concrete Jadi aku kira Iron Block gitu kan Wah dia baru Baru buat gitu kan Tapi kok udah banyak gitu Oke jadi kita bakalan taruh sini Hadiahnya ya Untuk Arfian Atau Unscamming Disini gue bakalan kasih Kamu Ini cuy Iron-iron yang ada disini Dan juga ini cuy Ini membuktikan gue Sultan Iron juga cuy Waduh Mantep jiwa lah ya Oke guys Jadi seperti ini ya guys Untuk pemberian Kepada Arfian Disini gue kasih Satu stack Block of Iron Dan disini ada protection Disini ada mendingnya Ini protection Sama mending cuy Oke Siap Jadi ya ini udah selesai Pemberian hadiah Kepada Arfian Atau Unscamming Oke Jadi kita bakalan kembali ke best ya cuy Let's go Oke guys Dan Ya tadi gue abis meninggal Cuman gue itu tadi ngomong-ngomong Gak jelas Gak ke record cuy Waduh Kan bodo amat gitu Jadi itu tadi gue itu Menuju ke Base nya Bang Dhani Gue meninggalnya disitu Gara-gara Connection gue lost gitu kan Dan Gue buat ini Firework duration 1 Untuk menuju ke sana Sama Elytra Yang gak ada apa-apanya ini Dan Ya gue dapatkan kembali Barang-barang gue Dan disini itu tadi gue Ngerekam Dan disini gue mau Taruh-taruhin ini Dan gue cek lagi gitu kan Cek lagi OBS nya Ternyata Dipaused cuy Wah bodo sekali Fadil Oke Eh jatuh Oke jatuh Bodo amat Jadi kita naik lagi Jadi disini itu tadi gue itu Ngomongin tentang ini cuy Tentang lingkaran yang ada di atas ini Bentar-bentar Gue terbang aja lah ya Kita terbang aja Biar keliatan Tadi gak Gak keliatan gitu Oke Jadi disini Kalau kalian bisa lihat Base gue sudah seperti ini Ini ada lingkaran Iron Ya ini adalah iron Iron full block gitu kan Iron block Jadi disini sudah ada iron block Melingkar cuy Disini keren lah Melingkar cuy Jadi ya Ini dari AFK AFK gue yang kemarin Sama dari Hadiahnya Bang Dhani gitu kan Makanya gue di episode sebelumnya Gue bilang Ada rencana gitu kan Ada rencana Untuk iron gold Eh iron gold Iron Iron blocknya gitu kan Jadi gue gak Jadi ngasih hadiah ke Bang Dhani Tapi gue ngasih hadiah ke Member baru ya Termasuk gue sendiri gitu kan Waduh bodoh sekali Fadilla Oke Jadi disini kita hancurin ini Buat lebih Biar lebih Bagus aja Dilihatnya Biar lebih enak gitu kan Jadi disini gue Bakalan hancur-hancurin dulu Ini semua Oke Teman-teman semua Jadi disini Aku telah menambahkan kaca Di sebelah sini Di sebelah Tepi-tepinya gitu kan Nah disini Sudah aku kasih kaca semua Disitu udah ada juga Kacanya sampai ke bawah ya guys Jadi udah oke Udah beres gitu kan Untuk yang atas Dan yang bawah gue juga Sudah beresin juga Jadi ini Gue recordnya itu Recordnya itu 2 hari ya 2 hari gue recordnya Jadi di bagian sini Udah gue kasih kaca Untuk luarnya Dan bentar kita ke atas Oke kita ke atas Di bagian atas Udah ada glowstone-nya Disini ya Oke Setelah itu Bentar-bentar kita darat dulu Salah darat kan Hei gue jatuh Ya jatuh guys Waduh Oke Jadi disini kita lihat dulu Oke udah full ya Nah disitu juga Nah disini gue gak kasih cuy Disini gue gak kasih Untuk jalan masuk gitu kan Karena disini jalan Dan rencananya nanti Di sebelah sini Kalau kalian lihat Disini tuh ada jalan Menuju base-nya bang Sadan Kalau gak salah ya Nah disini gue mau Buat jalan juga nih Menuju ke base gue nih Lewat sini ya Lewat sini Ah jatuh lagi Gue bakalan Buat jalan lewat sini Nanti untuk Menyambungkan jalan yang Sono tadi Menuju ke situ Jalan yang situ Jadi bisa lebih Flexible gitu kan Oke Oke disini base-nya Udah mantep banget Udah keren cuy Keren 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 Disini iron ya Udah full Dan disini glowstone Gue udah ambil Di apa Community farm gitu kan Di with farm gitu Gue udah kesana Dan gue afk bentar Dan gue udah dapet Dan di bawah Disini kalau kalian Lihat Udah ada nuansa Iron cuy Wow Jadi disini gue Itu tiba-tiba Mendadak menjadi Sultan iron cuy Di emo craft Season 4 gitu Oke jadi disini Adalah iron semua Yang gue gunain ya Ini block of iron Block of iron Disini block of iron Disini juga block of iron Ya ini block of iron Juga itu atasnya Block of iron Ini afk fishingnya Ada block of ironnya Juga gitu kan Disini Ini melingkar Block of iron juga Gitu kan Sampai ke sono Dan disini Pokoknya ini full Block of iron Cuman gue Selingin pake Stone bricks gitu kan Biar lebih oke gitu Dan disini gue Masih sisa ini Masih sisa Ini cuy Masih sisa Satu stack 14 Nah disini tuh Gue mau Ngebuat beacon ini Biar bisa nyala aja cuy Biar agak keren aja lah Jadi gue mau Nyalain ini beacon Dan gue mau nyalainnya Di bawah sendiri cuy Di sebelah sini cuy Oke temen temen semua Jadi disini Gue sudah Membuat ini tempat Untuk beacon ini Nah disini Kita pake Dua lapis aja Gak usah banyak Banyak Ya kita sudah bisa Kita kasih Jump boots aja Karena Lebih enak ini cuy Dan disini gue Udah ada satu diamond Dari ancurin ini Ke atas gitu kan Bentar kita Harus down kan And setelah itu Kita bisa loncat tinggi cuy Wah mantap Jadi disini gue Tembusin sampe ke atas Sono ya Oke gue tembusin Karena kalo gak tembus Itu gak bisa ya temen temen Kalo gak tembus Itu gak work Ini cuy Waduh Oke Jadi disini gue Udah buatnya Di bawah aja Kenapa Karena kalo di atas sini Itu kayaknya Gak enak cuy Gak enak dilihat Gitu Kalo di bawah situ Enak dilihat Gitu kan Oke Jadi seperti ini Dan disini kita bakal Kasih kaca aja Oke seperti ini Jadi dan disebelah sini Gue bakalan rapiin Lagi ini tempat Gitu cuy Let's go Oke temen temen semua Jadi disini gue Sudah rapiin itu tempat Yang udah gak lobang lagi Disini nah Udah gak lobang Udah bagus Dan disebelah Sini di bawah Gue bakalan juga Kasih Seperti Apa ya Seperti ginian cuy Apa ini Pelindung dari ini cuy Biar kayak Kayak keren aja Gitu kan Nah disini ada iron golem Gitu kan Menghadap ke atas terus Mengincar zombie Gitu kan disitu Kita bakalan kasih kaca Seperti ini Dan kalo gak salah Gue masih ada kaca Oke banyak banget Oke kaca hitam ini Banyak banget cuy Ya karena gue Tadi buatnya banyak cuy Untuk Di bagian atas Gitu kan Banyak banget gue buat Dan disitu ada iron Buruan Gak masalah Biarkan aja Gitu kan Oke Seperti ini Dan kita kasih Yang putih lagi Sebelah sini Oke temen-temen semua Jadi seperti ini aja Untuk ini cuy Untuk beaconnya Disini Dan ini udah lumayan rapi Ini udah gue ratain Di bawah ini Disini gue udah tutup-tutupin Yang bolong-bolong Gitu kan Nah oke Jadi udah mantep lah Jadi udah mantep lah Ini best Gitu kan Udah perfect Disini Untuk iron golemnya Disini kita lihat dulu Oke dapet 3 stack cuy Gue baru main Berapa menit Ini tadi ya Cuman disininya Berapa menit Udah 3 stack aja Gitu kan Wadaw Emang the best Sudah itu iron golem Gitu kan Oke jadi kita menuju ke atas Untuk penutupan Gitu kan Let's go Oke temen-temen semua Jadi disini Kita sudah ada di lantai bawah Bukan lantai bawah sih Ini lantai 1 Di sini gue mau tunjukin Mana tadi yang gue lobangin ya Nah ini gue lobangin Ya karena disini itu Perlu dilobangin Karena kalau gak dilobangin Ini gak bakalan Bisa Kayak gini Gitu kan Oke jadi ini gue jadikan Seperti ini aja Gak usah ribut-ribut gitu kan Gak masalah tembusin Ke atas sono Yang penting aman gitu cuy Gak ada zombie yang masuk Dan disini Gue bakalan penutupan Di atas aja Karena kita sambil menunjukkan Indahnya pemandangan Malam hari Eh malam hari ya ini Oh bukan cuy Udah gak malam cuy Kukira masih malam gitu kan Sekarang pagi berarti ya Pagi hari cuy Eh Terlalu tinggi loncatnya cuy Oke jadi disini Beacon sudah terpasang Terima kasih mbak Sarah Yang sudah mengasih gue beacon Gitu kan Oke mantep jiwa Gak lah Jadi disini udah Bentar-bentar Kita lihat dari atas ini Aduh agak nge-lag ya 14 cuy FPS nya Edan Keren banget Dah 14 cuman Oke kita menuju ke atas Sini Disini Disini juga Dan Oke temen-temen semua Jadi tembusnya Tadi itu disini cuy Jadi ini mantep banget Dan disini gue lupa Ngasih kaca Oke kita kasih kaca dulu Biar agak-agak indah Biar gak kejebak gue cuy Pas jalan tiba-tiba jatuh gitu kan Ah gak enak gitu cuy Oke jadi seperti ini Wih keren dah ini Best ya Waduh the best banget Udah Oke gue bakalan liat ya Wuh shit Keren banget nih Best ya Oke jadi Mungkin cukup sekian dulu aja Di video kali ini Gitu kan Ini Immocraft season 4 Oke Dan disini Wow Best nya udah kayak gini cuy Best nya udah kayak gini Udah keren gitu kan Wah Dan gue tinggal lanjutin aja Untuk jalannya cuy Di sebelah sini Dan mungkin gue gak bakalan Record Atau gak bakalan Buatin video jalannya ini Karena ini udah dadak banget Udah tinggal beberapa hari Gue di season 4 ini cuy Karena season 4 ini Udah mau penutupan Gitu kan Udah mau tutup Karena ya Udah mau ganti ke season 5 aja Gitu kan Wah Oke jadi terima kasih Buat kalian yang sudah nonton Terima kasih yang buat Apa Bagi-bagi ide Untuk best ini Gitu Karena best ini Dulunya itu jelek banget Sekarang udah perfect gitu cuy Oke jadi disini udah kayak seperti ini Jadi udah bagus Udah sesuai Gitu kan Udah gak terlalu jelek Banget Jadi ya terima kasih Tuhan menonton video ini Gue Fadil Dan jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Wait 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 Tunggu guys Tunggu 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 ya Tunggu Oke jadi disini Ini adalah recordan terakhir Atau episode terakhir Dari ImoCraft season 4 Nah disini Gue bakalan lanjut ke Season 5 Jadi Kalian Tunggu di season 5 ya Gue ya Tunggu gue di season 5 Jadi ini adalah closing Dari season 4 Gue gitu kan Nah disini gue juga Udah kasih jalan disini Dan ya Ya oke Gini aja Dan ya Gue mau infokan kepada kalian Bahwa ini episode terakhir Dan juga gue mau infokan Beberapa hal yang Bakalan 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 terjadi Oke jadi ImoCraft akan open public Atau Servernya akan dibuka Untuk umum Jam 2 Jam 2 Salah cuy Tanggal 2 cuy Tanggal 2 Jam 3 sore Sampai jam 6 sore WIB ya teman-teman WIB Dan untuk Untuk linknya Atau IDnya Kalian bisa Menuju ke Menuju IGnya ImoCraft guys Kalian langsung aja Menuju ke sana Makanya follow guys Oke Jadi kalian langsung bisa Menuju ke sana Untuk mendapatkan IPnya gitu kan IDnya Atau IPnya Terserah lah Pokoknya itu namanya Dan ya Terima kasih telah Mengikuti gue Selama di season 4 Gitu kan Memberikan komentar-komentar Yang oke banget Untuk best gue Sehingga menjadi seperti ini Dan ya Kita bakal lanjut Di season 5 Dan tunggu aja Videonya Untuk season 5 ya Oke jadi Oke Sub indo by broth3rmax Terima kasih.